Halo teman-teman, berkembang lagi dengan Pipo dan Ibu Nia Dan kali ini kita akan membaca buku ada temanya Pipo Bukunya bertema keragaman dalam persahabatan Kira-kira buku apa ya yang cocok yang bisa kita bacakan sekarang? Aku tahu, buku ini, Cap Gome Oh, buku Cap Gome yang ada lontongnya itu Yang kita suka baca Oh, jadilah, masih kuasa kan? Tahan ya Nah, buku berjudul Cap Gome Kayaknya menarik ya kalau kita baca ini sekarang Buku ini ditulis oleh Sofie Dewayani Kemudian ilustrasinya dibuat oleh Eugenia Gina Lalu diterbitkan oleh Bianglala Anak Nusantara Oke, kalau gitu Pipo sudah tidak sabar ingin baca? Sudah tidak sabar Yuk kita mulai ya Cap Gome Lili, cobalah ini Makanan lebaran Buatan ayahku sendiri Ada lontong Telur pindang Popor ayam Sambal goreng ati Kelapa sangrai Hmm, bubuk kedelai Dan sayur sambal goreng Hmm, enak sekali ya Semua namanya lontong Cap Gome Cap Gome Oh, tapi Wah, apa ya kata si Lili Lontong Cap Gome itu enak sekali Lili Kamu tahu di kota asal ayahku Lebaran itu Lama sekali Pada lebaran pertama Kami makan nasi kuning Setelah sholat it Kami pergi berkeliling Pak D, Bu D, Eang juga buli Wah, rumah mereka sampai bising Aku dapat uang yang masih celing Banyak sekali Bunyinya Gemarincing Wah, karena uangnya banyak Dan uang itu biasanya yang bunyinya gemarincing Uang apa ya? Logam Uang logam ya Wah, dapat banyak sekali uangnya Nah, esoknya Orang-orang dewasa puasa lagi Setelah tujuh hari Kami makan lontong Cap Gome ini Iya, bisa Tapi Wah, Lili menjawab apa ya? Hmm Oh iya Tugasku adalah menjadi kurir istimewa Artinya Aku harus mengantar lontong ke tetangga Wah, berarti Nisa harus mengantarkan lontongnya ke rumah tetangga Tetangga menggunakan apa ini namanya? Rantang Menggunakan rantang susun Nanti bisa pergi ke rumah tetangga Ke rumah tetangga Ke rumah tetangga Wah, kadang-kadang aku juga dapat uang juga Wah, ternyata setelah mengantarkan makanan Nisa akan mendapat uang Tapi tidak selalu dan tidak boleh mengharapkan ya Berarti mengantarnya tidak ikhlas Iya, kalau mau mengantar harus ikhlas Hari itu namanya Lebaran Kupatan Lili Enak kan? Kami lebaran dua kali Tapi, tapi Si Nisa, si Lili masih mau ngomong Tapi Nisa belum selesai-selesai juga ceritanya Tapi, tapi, kata si Lili Lili kira-kira mau ngomong apa ya? Nah Tapi apa? Kata Nisa Lontong cap gomeh itu Makanan imlek, Nisa Oh, ternyata Lili mau memberitahu bahwa lontong cap gomeh itu makanan imlek Tapi Tapi Kata Nisa Kata mamiku cap gomeh artinya malam ke-15 Oh, begitu Cap gomeh Cap itu 10 Go itu artinya 5 Nah, itu malam Begitu Nisa Ada kumisnya Lili berusaha menjelaskan kepada Nisa ya Arti cap gomeh itu apa Malam ke-15 Di bulan pertama setelah tahun baru imlek Jadi, perayaan tahun baru kami juga lama 15 hari lamanya Wah, itu perayaan Hari rayanya si Lili Lalu, lalu, lalu Ada arak-arakan naga kilin Dan barang saya keliling kota Wah, ada arak-arakan naga, kilin Dan barang saya keliling kota Hmm, apa lagi? Semua kelanteng dan vihara ikut dalam paradis ceria Patung Dewa Fushen di arak Patung Dewa Lushen Dewa Shushen juga Wah, berarti pada saat perayaan hari raya imlek itu Semua patung di bawah ya Aku tahu Ini patung Dewa Fushen Ini patung Dewa Lushen Ini patung Dewa Shushen Oh iya Wah Banyak dewanya ya Nah, lalu Kami memakai baju Chongsam Menjinjing lampion Dan turun ke jalan Jadi, Lili dan teman-temannya Memakai baju khas mereka Baju Chongsam Lalu menjinjing lampion Lampionnya lucu-lucu sekali Ada yang berbentuk ikan Ada yang berbentuk ruban Kancil Kancil Lalu mereka turun ke jalan Aku baru tahu Ternyata ada beragam lampionnya Waktu itu aku tahu Cuma hanya lampion seperti ini Oh, kamu dulu mengira lampion Hanya yang bulat berwarna merah ya Ternyata lampion bisa dibuat Bermacam-macam bentuknya ya Nah, selanjutnya Selain lontong cap gomeh Ada juga kacang dan kue keranjang Perut kami kenyang Kantong kami pun penuh angpau berisi uang Wah, ternyata Lili juga mendapat angpau Lalu Tapi, lontong cap gomeh itu makanan lebaran Makanan indek juga bisa Wah, mereka berdua tidak mau mengalah satu sama lain Tapi, apakah iya? Wah, ternyata tidak teman-teman Mereka berdua akhirnya mengakui bahwa Tim like atau lebaran Makanan favorit kita ternyata sama Walaupun berbeda Tetapi mereka punya kesamaan ya Kesamaannya adalah makanan favorit saat hari raya Yaitu Jadi pengen makanan lontong Lontong